Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen, dan yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 302. Setelah Xuanzong mengumumkan, Kepala 9 Divisi memimpin para tetua dan murid untuk meninggalkan alam rahasia Divisi Layanan Berjasa. 9 Pemimpin Kepala memimpin para tetua dan murid kembali ke tempat rahasia masing-masing, dan kemudian memilih para murid untuk berpartisipasi dalam persidangan sesuai dengan jumlah cobaan yang mereka dapatkan dan peringkat murid divisi mereka sendiri sesuai dengan kekuatan mereka. Pada malam tiba, Kepala Eksekutif memutuskan para murid untuk berpartisipasi dalam persidangan, memanggil mereka di depan mereka dan memberi tahu mereka dengan hati-hati. Keesokan harinya, 9 Pemimpin Kepala memimpin para murid dari 9 Divisi untuk berpartisipasi dalam persidangan dan tiba di Aulatau Layanan Berjasa sesuai jadwal. Tentu saja, Sen Subing memilih 1.500 murid yang telah menyentuh penghalang alam roh. Dante menawarkan perahu roh dan membiarkan 5.000 murid dari 10 pembuluh darah berpartisipasi dalam persidangan di kapal roh. Kemudian dia melihat 10 perwira utama teratas yang hendak pergi ke perahu roh dan tiba-tiba berkata, Kali ini, kecuali Kepala Perwira Jasa dan Penatua Jasa tertinggi, tidak perlu bagi orang lain untuk pergi bersama kita. Mendengar pidato itu, 9 Kepala tercengang, Jiwa Suci Tau mengerutkan kening, membungkuk dan berkata, Tuhan, dalam cobaan medan perang para dewa di masa lalu, bukankah kita, para Kepala Sian Men, semua ingin pergi. Sebelum suara Tau Jiwa Suci jatuh, dan Suan Zong melambaikan tangan kanannya, dan kekuatan spiritual yang kuat tiba-tiba mengenai dada Tau Jiwa Suci. Tau Is Jiwa Suci mengeluarkan panah darah di mulutnya. Tubuh tua itu ditiup ratusan kaki dan jatuh ke tanah. 9 Kepala Eksekutif, termasuk Sen Su Bing, tercengang. Tan Yun ingat dengan jelas bahwa Tau Is Jiwa Suci adalah mata-mata. Menurutnya, terutama karena alasan inilah Tante Suan Zong mengajarkan Jiwa Suci Tau. Itu benar. Tau Jiwa Suci buru-buru bangkit dan merangkak di tanah, gemetar, saya tidak tahu di mana bawahan saya membuat marah Tuan. Maafkan aku. Tante Suan Zong menata pendeta Tau Jiwa Suci, melirik kesempatan membunuh sekilas di matanya, dan berkata dengan suara yang dalam, Apa? Apakah kamu masih membutuhkanmu untuk mengajariku melakukan sesuatu? Tenang, Tuan, bawahan mengerti. Tante Suan Zong berkata dengan suara yang dalam, Baiklah, Anda dan Kepala Eksekutif lainnya kembali satu sama lain. Balahan mematuhi. Pendeta Tau Jiwa Suci dan delapan divisi kepala lainnya mengambil perintah dan terbang menjauh dari divisi layanan berjasa. Pendeta Tau Jiwa Suci di perahu roh meraung di dalam hatinya, Apa yang kamu banggakan? Tante Suan Zong. Dalam waktu singkat, Huangpu Seng Zong Anda akan kelelahan. Pada saat itu, kamu tidak akan dieksekusi oleh kekuatan kuat di belakang klanku. Di arena layanan berjasa, Sen Suu Bing, saudara perempuan Sen Suzen dan Tante Suan Zong meraih perahu roh bersama. Kemudian, Tante Suan Zong mengendarai perahu roh ke udara dan mengambil waktu sejenak untuk terbang keluar dari alam rahasia layanan berjasa, lalu keluar dari alam rahasia Huangfu, dan melesat pergi seperti kilat menuju istana peri jiwa di kedalaman pegunungan. Di perahu roh, para murid dari sepuluh pembuluh darah datang dengan adegan bahwa pemimpin sekte melukai jiwa Suci Tau. Saat ini, melihat pemimpin sekte, kebanyakan orang tampak berhati-hati. Pada saat ini, untuk menyenangkan Tan Yun, di antara sembilan murid denyut nadi dari persidangan Medan Perang Para Dewa, Huangfu Ting Feng, Kesinyi, Bai Li Longtian, Xiao Qing Xuan, Jun Ping, Sangguan Bingbing dan Gongsun Ruoxi, yang memiliki teman dekat dengannya, juga datang. Hanya Tukau yang tidak mengajukan keluhan tentang hal itu. Huangfu mendengarkan Feng Kiren dan mengabaikan mata pertanyaan murid-muridnya, jadi dia maju dan mulai berbicara dengan Tan Yun, Mumeng Yi dan penggemar Luo. Huangfu mendengarkan angin, memandang Tan Yun dan berkata, Tan Yun, mengapa kamu tidak melihat bayangan Xiao dan Xian dalam beberapa tahun terakhir? Tan Yun tersenyum dan membawa mereka ke ruang pelatihan. Kemudian, Zhong Wu Xiao dan Sue Ziyan, berpakaian seperti laki-laki, juga memasuki ruang latihan. Kemudian, setelah Tan Yun mengatur penghalang isolasi suara, Sue Ziyan mulai mengobrol dengan orang-orang. Selama percakapan, Tan Yun mengetahui bahwa Huangfu Ting Feng, Kexi Nyi, Yun Ping, Sangguan Bingbing, Bai Li Longtian, Xiao Qingxuan dan Gongsun Ruoxi adalah jenius di antara para jenius ketika mereka berada di gerbang dalam. Oleh karena itu, setelah memasuki gerbang abadi, mereka menerima pelatihan kunci. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka hampir berkultivasi dalam senjata ajaib pagoda waktu dan ruang, dan sekarang mereka juga telah menyentuh penghalang alam roh ilahi. Tan Yun juga membuat keluhan tentang fakta bahwa tukau disukai oleh orang-orang tau angin dan guntur, dan tidak dilatih dalam kebiasaan tertutup. Dalam sekejap mata, sebulan kemudian. Selama bulan ini, murid-murid berjasa Tan Yun, Huangfuyu dan Mu Mengyi memenangkan hadiah pertama dalam pertempuran kualifikasi di medan perang para dewa, dan ketiganya diberikan putra dan putri oleh patriark. Tampaknya mereka telah menumbuhkan sayap dan menyebar ke seluruh gerbang suci, gerbang dalam dan gerbang luar. Secara khusus, ribuan murid yang dipromosikan dan disembak dari gerbang luar dan memberikan kontribusi besar pada gerbang bagian dalam sangat bersemangat. Mereka tahu mereka memilih divisi yang tepat ketika mereka menyembah pintu dalam. Seluruh murid luar benar-benar terkejut. Bahkan beberapa murid dengan alam janin spiritual yang sempurna menyerahkan cobaan Meteor God Canyon, menerobos alam jiwa janin dan menyembah perbuatan berjasa dari gerbang dalam. Mereka sangat mendesak karena mereka khawatir jumlah murid yang direkrut oleh sekte dalam akan jenuh, mengakibatkan ketidakmampuan mereka untuk bergabung. Selain efek selebriti Tan Yun, ada dua alasan penting mengapa murid eksternal ingin menyembah divisi layanan berjasa dari murid internal. Pertama, pemilihan murid tidak didasarkan pada kualifikasi mereka, tetapi pada kesetiaan mereka. Kedua, para murid gerbang luar mengetahui bahwa ada semua jenis hiasan atribut dalam perbuatan berjasa dari gerbang abadi. Selama mereka melewati batu loncatan dari perbuatan berjasa dari gerbang dalam, mereka dapat berlatih setelah mereka dipromosikan ke perbuatan berjasa dari gerbang abadi di masa depan. Oleh karena itu, di bawah tiga alasan ini, ada kegilaan menyembah perbuatan berjasa dari pintu dalam di pintu luar. Tentu saja, ada juga murid eksternal yang sangat memikirkan diri mereka sendiri. Mereka memiliki ambisi besar dan dengan sengaja tidak menyembah perbuatan berjasa dari sekte internal. Mereka siap untuk menunjukkan rencana besar mereka di sembilan divisi lainnya di masa depan. Hari ini nama Tan Yun seperti guntur di gerbang luar, gerbang dalam dan gerbang abadi. Di gerbang suci, dia juga menjadi objek diskusi paling banyak di antara para murid. Anda tahu, Tan Yun adalah satu-satunya yang telah menjadi yang terbaik dari tiga sekolah sejak berdirinya sekte kuno. Seperti yang dimaksud oleh tiga gerbang, Tan Yun telah memenangkan kemuliaan yang kuat pertama di gerbang luar, gerbang dalam dan gerbang abadi pada saat yang sama. Kemuliaannya mulia di antara ketiga murid itu. Jadikan dia bintang paling terang di tiga pintu. Waktu berlalu, dua bulan kemudian, Dante Suanzong menghabiskan tiga bulan mengendarai perahu roh dan datang ke lautan awan di atas gerbang gunung Istana Peri Jiwa Ilahi. Dengan lambayan lengan kanannya, tira isolasi suara menyelimuti seluruh perahu roh. Dia melirik lima ribu murid yang berdiri rapi di atas perahu roh, tampak serius dan berkata, Selanjutnya, apa yang Tuhanku katakan terkait dengan hidup dan matimu? Kamu harus mendengarkan dengan jelas. Dengan satu suara, semua murid dengan hormat berkata, itu Patriark. Yah, kata Suanzong dengan suara yang dalam, kamu harus tahu bahwa akan ada perang antara Istana Jiwa Abadi, Sekte Abadi-Abadi dan Sekte Huang Fusein ku cepat atau lambat. Mereka menganggap Sekte Suci saya sebagai duri di mata dan duri dalam daging, dan Anda adalah lima ribu murid berbakat paling kuat dari Sekte saya. Dapat dibayangkan bahwa mereka akan sangat berharap untuk membunuhmu di pengadilan Medan Perang Para Dewa. Dan Suanzong berkata dengan suara bermartabat, Ingat, Huang Fusengzong akan menyatukan 10 pembuluh darah cepat atau lambat. Ini adalah situasi yang tak terbendung. Kamu akan menjadi harapan Huang Fusengzong di masa depan. Oleh karena itu, paus ini mengingatkan Anda bahwa Tan Yun dapat memimpin persidangan Medan Perang Para Dewa dan mematuhi perintahnya. Pemimpin Sekte saya percaya bahwa hanya Tan Yun yang memimpin Anda, Anda dapat bertahan dalam pertempuran yang menentukan dengan murid-murid percobaan Istana Peri Senhun dan Istana Peri Abadi. Bagaimanapun, setiap orang memiliki aspirasi mereka sendiri. Tuanku tidak memerintahkanmu untuk mendengarkan Tan Yun, tapi biarkan kamu memilih. Sekarang, ikuti kata hatimu. Mereka yang bersedia mengikuti Tan Yun dan berdiri di belakang murid-murid yang berjasa. Jika Anda tidak ingin mencoba sendiri. Tentu saja, nanti, kalian semua bersumpah untuk tidak memberitahu siapapun kecuali murid-murid percobaan tentang hari ini. Baiklah, mari kita mulai membuat pilihan. Mendengar pidato itu, semua murid mengingat dua cobaan abadi murid batin sembilan dan enam tahun yang lalu. Justru karena kepemimpinan dan bantuan Tan Yun, sekte dalam Huangfu Sengzong mencoba membunuh hampir semua murid sekte dalam Senghun Siangong dan Yongheng Sianzong. Tuhan, murid Huangfu mendengarkan angin dan bersedia mematuhi perintah Tan Yun. Saat ini, Huangfu mendengarkan angin dan menonjol terlebih dahulu. Kemudian Kesinyi, Junping, Sangguan Bingbing, Bai Li Longtian, Xiao Qingxuan dan Gongsun Ruoxi juga berdiri di belakang murid-murid yang berjasa. Pada saat ini, 199 murid Fumai mengikuti Huangfu untuk mendengarkan angin dan datang ke belakang murid-murid yang berjasa. Pemimpin sekte, murid Zuruolin, bersedia mematuhi perintah Tan Yun. Saat ini, Zuruolin, putri pendeta Tau Jiwa Binatang, melirik Tan Yun. Sentuhan makna kompleks muncul di wajahnya, dan berdiri di belakang para murid perbuatan berjasa. Enam bulan yang lalu, ketika Tan Yun mengalahkan Zuruolin dalam kontes 10 denyut Nadi Sianmen, dia ingin membunuhnya, tetapi Jiwa Binatang Tau memohon Dante Suanzong. Akhirnya, Tau Is Jiwa Binatang itu bersedia mengkhianati barang antik tua dari Jiwa Binatang di masa depan dan mengikuti jejak Dante Suanzong. Oleh karena itu, Dante Suanzong membiarkan Tan Yun melepaskannya. Pada saat ini, dia juga belajar dari ayahnya bahwa ayahnya telah berlindung pada Patriark, dan sekarang dia adalah salah satu dari dirinya sendiri yang pantas. Kemarilah juga, Zuruolin berkata dengan tidak diragukan lagi kepada 699 murid. Ini kakak perempuan bela diri Su, 699 murid-murid menjawab dan berdiri di belakang murid-murid yang berjasa. Tuhan, kami memiliki 900 murid jiwa kuno, dan kami bersedia mematuhi perintah Tan Yun. Saat ini, Tian Xiang, kecantikan pertama dalam jiwa kuno Sianmen, tersenyum pada Tan Yun dan datang ke belakang murid-murid berjasa selangkah demi selangkah. Tan Yun tersenyum pada Tian Xiang dan tidak berbicara. Tian Xiang awalnya adalah gadis surga cantik yang memiliki jiwa kuno Sianmen. Dia juga seni mengguncang jiwa kuno Sianmen, kitab suci makam kuno. Dia dilatih ke lantai 12. Dia sombong bahwa tidak ada saingan di Sianmen. Sampai 10 divisi Sianmen bertemu Tan Yun. Pada awalnya, pendeta tau jiwa kuno berinisiatif untuk meminta Tan Yun menunjukkan belas kasihan dan Tian Xiang dan murid jiwa kuno lainnya yang berpartisipasi dalam kompetisi 10 denyut nadi untuk mengetahui bahwa ada orang di luar orang dan ada hari-hari di luar dunia. Jadi Tan Yun melepas jepit rambut hijau di sanggul Tian Xiang dengan kecepatan yang tak terbayangkan dan muncul di depan Tian Xiang lagi. Pada saat itu, dia menderita pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga dia meneteskan air mata. Tan Yun dengan lembut memasukkan jepit rambut ke dalam sanggulnya dan mengatakan kepadanya bahwa hanya setelah mengalami kemunduran dan kegagalan dia dapat melihat dirinya lebih jelas dan kata-kata dunia. Tian Xiang juga setuju dengan Tan Yun pada waktu itu dan berharap untuk memberinya kesempatan lagi untuk membandingkan dengan Tan Yun di masa depan. Tan Yun dengan mudah setuju. Jadi sejak saat itu, seperti Zuruolin, dia penuh dengan pemujaan dan kekaguman pada Tan Yun. Pada saat ini, murid-murid lain, melihat Fumai, murid jiwa kuno dan jiwa binatang, semuanya mematuhi perintah Tan Yun, dan 500 murid Fena Fenglei juga bersedia mematuhi perintah Tan Yun selama persidangan. Hanya para murid yang memiliki kebencian mendalam dengan Tan Yun, terutama Denyut Nadi Instrumen, Denyut Nadi Arai, Lima Denyut Jiwa, Denyut Nadi Dan dan Denyut Jiwa Suci, tidak memilih untuk mematuhi perintah Tan Yun, tetapi mereka memutuskan untuk berurusan dengan pembunuhan istana peri jiwa ilahi dan sekte abadi-abadi bersama-sama. Tan Suan Zong tidak mengatakan apa-apa tentang ini. Sila langit dan buminya sering berkedip-kedip. 5.000 slip giyok dengan peta regional persidangan medan perang para dewa terbang ke tangan 5.000 murid, memberi tahu mereka. Selanjutnya, mari kita beri Anda setengah jam untuk mengingat isi slip giyok dan strategi Anda sendiri untuk bersaing dengan istana peri jiwa ilahi dan sekte abadi-abadi di medan perang para dewa. Petik 2. Setelah menerima perintah itu, Tan Yun dan murid-muridnya memanipulasi kesadaran spiritual mereka ke dalam slip giyok dan mulai mengamati. Melalui slip giyok, Tan Yun mengetahui bahwa area uji coba medan perang para dewa mencakup area seluas 30 juta li. Daerah ini terutama terdiri dari hutan, sungai, gletser, jurang, daerah puncak, ngarai, lembah dan hutan. Selain itu, slip giyok dipeta menunjukkan lokasi 3 benda suci. Menara Dewa Zen Mo terletak di bagian terdalam dari hutan Dewa Meteorit, pohon kehidupan terletak di tengah gletser kuno, sumur kuno warisan terletak di jurang air sungai darah para dewa. Sesaat kemudian, dengan gelombang lengan kanan Tan Yun, dia mencapai penghalang isolasi suara yang sangat besar, diselimuti murid-murid jasa, jimat, jiwa kuno, jiwa binatang dan angin dan guntur. Dia tampak tenang dan berkata, Menurut slip giyok dipeta, saya memutuskan bahwa setelah kami memasuki medan perang para dewa, tempat pertama yang harus dituju adalah gletser kuno dan mencari pohon kehidupan. Oleh karena itu, setelah kita diangkut ke medan perang para dewa, kita semua pergi ke pintu masuk barat gletser kuno dan bertemu di ngarai 5 juta mil jauhnya. Jika saya tidak salah, sekte abadi-abadi dan istana jiwa abadi kemungkinan akan dibagi menjadi tiga kelompok, menjaga pohon kehidupan, menara iblis kota dan mewarisi sumur kuno. Jika demikian, jelas bahwa kita akan bertarung dalam pertempuran yang menentukan dengan mereka di tiga tempat, gletser kuno, hutan dewa meteorit dan sungai darah para dewa. Apa yang harus kita lakukan dalam persidangan ini sangat sederhana, yaitu, mengambil inisiatif untuk membunuh musuh di gletser kuno terlebih dahulu, dan kemudian berurusan dengan musuh lain. Ingat tempat pertemuan, Tan Yun berkata dengan keras. Ingat, kata semua orang serempak. Oke, Tan Yun tersenyum. Untuk mengetahui kematianmu selama persidangan, sekarang beri aku semua token identitasmu. Kemudian, mereka menyerahkan semua token identitas kepada Tan Yun. Setengah jam kemudian, Dante Suanzong mengendarai perahu roh, terbang dengan mantap ke awan dan tergantung di atas gerbang gunung istana peri jiwa ilahi. Pada saat ini, seorang penatua istana peri roh telah membuka pintu tanah rahasia dan sedang menunggu. Suanzong dari Dante mengendalikan perahu roh, berkendara ke alam rahasia Tuhan dan jiwa, dan berlari menuju atap seperti kilat. Pada saat yang sama, naik ke atap. Pada saat ini, Namong Yukin menatap Sugeyu dengan ragu dan menggelengkan kepalanya dengan keras, Tuhan, mengapa? Mengapa Anda tidak membiarkan murid-murid Anda berpartisipasi dalam persidangan medan perang para dewa? Sugeyu menarik nafas dalam-dalam dan sangat kecewa. Kiner, Ya, aku mencintaimu sebagai guru, dan bahkan menyayangimu. Tapi bagaimana denganmu? Jangan berpikir bahwa Anda dan Tan Yun Mei saling memandang dalam perang. Sifu tidak melihatnya. Apakah kamu benar-benar berpikir Tuhan itu buta? Sifu, Namong Yukin dipotong oleh Sugeyu begitu dia berbicara. Kiner, kamu harus tahu bahwa Tan Yun adalah musuh kita. Dia adalah musuh yang menghina gurunya lagi dan lagi. Aku tidak akan pernah mati bersamanya. Sebagai seorang guru, letakkan kata-kata Anda di sini hari ini. Jangan katakan bahwa ayah dan ibu surimu tidak setuju dengan hal-hal antara kamu dan Tan Yun. Sebagai seorang guru, mereka dengan tegas tidak setuju. Mendengar pidato itu, Namong Yukin menangis dan berlutut di depan Sugeyu. Tuan, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi antara murid dan Tan Yun di masa depan. Guru, murid, tolong biarkan murid berpartisipasi dalam persidangan medan perang para dewa ini. Namong Yukin terbakar dengan kecemasan. Pertama, dia khawatir Tan Yun akan mengalami kecelakaan selama persidangan. Kedua, dia membuat janji dengan Tan Yun sebelumnya, dan kemudian menentukan waktu untuk pergi ke kampung halaman Tan Yun selama persidangan. Dia sangat ingin berpartisipasi dalam persidangan. Hanya ketika dia melihat Tan Yun sepanjang waktu, dia bisa yakin akan keselamatan Tan Yun. Dia juga bisa membuat janji dengan Tan Yun kapan harus kembali ke kampung halaman Tan Yun untuk mengetahui apakah Tan Yun mengambil obat mujarab kehilangan ingatan. Sugeyu acuh tak acuh terhadap permohonan Namong Yukin. Sugeyu melihat kembali ketiga tetua dan berkata tanpa ragu, bahwa orang suci itu pergi sekarang dan jaga dia. Dia tidak diizinkan meninggalkan istana tanpa izin dari tuan istana. Balahan patuh. Jawab ketiga tetua itu, memandang Namong Yukin dan berkata, orang suci itu telah tersinggung. Tidak. Tangisan Namong Yukin tiba-tiba berhenti, tetapi dia terpana oleh ketiga tetua itu. Tiga tetua, awasi dia dan jangan biarkan dia mengalami kecelakaan. Jika tidak, pemimpin istana tidak akan mengampuni Anda. Sugeyu memerintahkan. Balahan patuh. Setelah ketiga tetua menerima perintah itu, mereka membungkuk dan menjemput Namong Yukin, melayang ke udara, dan menghilang di puncak platform naik dalam sekejap. Aku sangat marah. Sugeyu mendengus dingin dan berkata pada dirinya sendiri, Tan Yun, kecil, benar-benar berhantu. Dia mengganggu kiner lebih dari 10 tahun yang lalu. Old Duan telah kehilangan ingatannya. Tanpa diduga, sekarang dia memiliki persimpangan dengan Yukin. Setelah menarik napas dalam-dalam, Sugeyu mencabut larangan isolasi suara dan menawarkan istana hingga 100 kaki dari cincin langit dan bumi. Kemudian dia dan Ruan Wuji memasuki Aola, dan kemudian dia memanggil Susisi. Ruan Wuji meneriakan mimpi Ruan Chen dan Tuoba ke Aola bersama. Tuan Istana Suge, terserah kamu, kata Ruan Wuji. Hem, setelah mengangguk, Sugeyu memberi Susisi token dengan kata, perintah Suge, dan matanya berkata dengan gelap. Sisi, setelah kamu memasuki medan perang para dewa, bawa orang untuk menjaga pohon kehidupan. Sekarang, di pohon kehidupan, pemimpin istana kita telah mengatur laba-laba darah Swanlei, yang merupakan binatang roh tingkat 4 selama periode perampokan. Anda mengambil token. Ketika melihat token, itu akan mendengarkan Anda. Pada saat itu, dengan itu, akan mudah untuk membunuh murid Huangfu Sengzong yang pergi ke pohon kehidupan. Mendengar pidato itu, Susisi mengejutkan token itu ke cincin langit dan bumi. Anda harus tahu bahwa binatang iblis tingkat keempat dalam periode perampokan lebih kuat dari alam roh. Itu hanya kuat tetapi tidak lemah. Menurutnya, dengan laba-laba darah Swanlei, Anda dapat dengan mudah membunuh murid Huangfu Sengzong. Kemudian, Sugeyu memberi Ruyan Chen dan Tuoba Meng token untuk mengendalikan makhluk roh itu. Setelah memasuki medan perang para dewa, Sugeyu membawa orang ke menara dewa iblis dan sumur kuno, menunggu murid Huangfu Sengzong melemparkan diri ke jaring. Konspirasi sedang terjadi, dan keterusterangan tercermin dengan tajam dan jelas di Sugeyu dan Ruyan Wuji. Dua orang sebagai istana, rasa hormat seorang paus, tetapi bertentangan dengan moralitas dan moralitas yang harus diikuti. Titik-titik-titik-titik-titik-titik Dua jam kemudian, Suan Zong dari Dante mengemudikan kapal roh dan mendarat dengan mantap di platform naik. Tan Yun dan 5.000 murid lainnya di kapal roh segera merasakan 3.000 murid istana peri jiwa ilahi dan 2.000 murid sekte abadi-abadi di platform surga, menatap diri mereka sendiri dengan ganas. Pada saat ini, berdiri sebuah bangunan batu giok di tengah Seng Tiantai. Hanya ada dua baris kursi di bagian atas gedung batu giok, tempat Sugeyu dan kader tetua duduk, di deretan kursi lainnya, Ruyan Wuji dan puluhan tetua abadi-abadi berbicara dengan gembira. Tidak ada kursi di baris ketiga, yang berarti Sugeyu belum menyiapkan kursi untuk Dante Suan Zong sama sekali. Dante Suan Zong memimpin dalam menjara perahu roh, dan cahaya putih melintas di antara jari-jarinya. Tiba-tiba, sebuah bangunan giok setinggi ribuan kaki keluar dari tanah. Kemudian, Dante Suan Zong memimpin Sen Su Bing dan Sen Su Zen ke puncak gedung giok. Bangunan giok yang dibawa oleh Suan Zong dari Dante persis dua kali lebih tinggi dari Sugeyu. Pada pandangan pertama, saya pikir Suan Zong dari Dante adalah tuan rumah, dan Sugeyu dan Ruyan sangat mirip dengan foil. Ruyan tersentak di sudut mulutnya, Sugeyu mengerutkan kening dan mencibir pada Dante Suan Zong tanpa banyak bicara. Pada saat ini, setelah Tan Yun dan murid-muridnya menjara perahu roh, alis pedang berkerut. Dia menemukan bahwa Namong Yukin tidak termasuk di antara 3.000 murid istana periroh. Tan Yun kembali menatap Namong Rooksue dan berkata, Rooksue, tanya Sugeyu. Di mana adikmu? Namong Rooksue tidak tahu mengapa Tan Yun bertanya kepada saudara perempuannya, tetapi dia masih memandang Sugeyu dan berkata, Tuan Istana Suge, di mana saudara perempuan saya? Bukankah dia akan mengambil bagian dalam persidangan? Sugeyu memandang Namong Rooksue dan berkata dengan ramah, Putri kedua, adikmu tidak sehat. Dia tidak akan berpartisipasi dalam tes ini. Putri kedua, jangan khawatir. Adikmu baik-baik saja, dia hanya berkultifasi sendiri. Baiklah, Namong Rooksue merasa lega, kalau begitu aku lega. Tan Yun sedikit gelisah, Yukin Mingming telah setuju dengan saya dan akan mengkonfirmasi waktu untuk pulang bersama saya selama persidangan. Jika apa yang dikatakan Sugeyu benar, karena dia baik-baik saja, dia pasti tidak akan berpartisipasi. Apakah Sugeyu yang memenjarakan Yukin? Ketika Tan Yun marah, suara bermartabat Sugeyu terdengar. Hari ini adalah hari persidangan medan perang para dewa setiap 10 tahun. Pada saat yang sama, ini juga saat pohon kehidupan akan memadatkan cairan kehidupan. Tentu saja, ini juga saat menara ajaib dibuka setiap 10 tahun. Adapun apakah Anda dapat bersaing untuk cairan kehidupan, ramuan ilahi dan senjata ajaib di menara dewa iblis kota, dan warisan para dewa di sumur kuno, semuanya adalah ciptaan Anda. Nah, inilah yang dikatakan pemimpin istana. Saya berharap Anda dapat kembali dengan selamat dalam setahun. Begitu suara itu jatuh, seberkas cahaya kemasan naik ke langit dan berubah menjadi susunan besar di langit. Tiba-tiba, tirai cahaya kemasan meledak di arai, menutupi platform setinggi 300 ribu kaki. Ledakan. Dalam suara keras yang mengguncang hati dan pikiran orang, platform naik, yang langsung menuju ke langit, naik 10 ribu kaki dalam cahaya tenda emas. Setelah bergerak 30 ribu kaki ke kiri, saya melihat bahwa di bawah platform naik, sebuah jurang seperti terowongan ruang waktu terbuka. Yah, tiga murid sekte kuno mendengarkan perintah itu dan dengan cepat memasuki terowongan ruang waktu. Atas perintah Zuge Yu, segera, 10 ribu murid dari alam pemurnian jiwa, termasuk istana abadi, sekte abadi-abadi dan sekte huang fusein, menginjak pedang terbang seperti meteor dan menghilang ke dalam terowongan ruang waktu. Terowongan ruang waktu yang begitu besar dan gelap, segera, menghilang tanpa terlihat. Ledakan. Pada saat ini, platform dengan mantap kembali ke posisi semula. Setelah Zuge Yu menyingkirkan susunan di langit, dia menatap dante suan zong di bagian atas pavilion kiri dan berkata-kata demi kata, tes medan perang para dewa ini, 5 ribu muridmu akan dihancurkan. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.